hai oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan manapun anda berada kembali lagi berjumpa semakin semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan salam nyata kita semua amin yaul amin Oke kan kawan sebagaimana yang sudah maki janjikan di part C1 dan ini part kedua untuk MR soal SKB pedagogi dimana pada pertemuan sebelumnya maki sudah berbagi EPR SKB pedagogi berdasarkan literasi yang maki dapatkan dari media yang berdarah saat ini bahwa ternyata SKB pedagogi kali ke-1 itu diantaranya adalah nomor satu itu tentang RPP jadi kawan-kawan harus mengetahui betul tentang RPP yang kedua itu metode media dan pelajaran dan media pembelajaran yang ketiga itu prinsip pembelajaran yang keempat satriki pembelajaran kemudian media pembelajaran teori tentang peron kelas PTK cara mengatur kondisi dan PAN atau PAI penilai acuan apa itu normatif atau apa ya siapa lagi itu lagi ya Nah di pertemuan pertama maki sudah sudah buatkan itu video pembahasan mengenai PTK yang penelitian tindakan kelas ini berarti nomor tujuh sudah kembali buatkan dan sebagaimana maki janjikan bahwa di semuanya ini kalau kan maki buatkan satu-satu pembahasannya gitu ya biar ya sedikitnya banyaknya menambah wawasan tambahan pangkatan kita sehingga memungkinkan kita siap menghadapi soal jenis apapun itu gitu amin ya gitu ya dan kalau jangan lupa di samping kita memaksimalkan usaha kita juga agar memaksimalkan doa masih ada waktu tersisa kawan-kawan ya untuk kawan-kawan akan berjuang besok tetap semangat jangan menyerah gitu dan juga maksimalkan doanya mudah-mudahan nanti Allah berikan yang terbaiknya untuk kita semua Oke kawan-kawan ini kita sekarang akan masuk ke nomor satu yaitu RPP yaitu RPP dan sebagai banyak ketahui bahwa RPP berdasarkan kalau sekarang itu sudah diper disederhanakan namun yang terdiri dari tiga komponen gitu kan ya yaitu itu pada apa saja Iya di nanti disitu lebih jelasnya kita langsung aja kutik copy gitu disini selesai dengan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosok gitu ya selalu hari memasalah yang semuanya di semuai plus solution biar apa Iya betul biar inspirasi gitu kan ya salah satu nih kayak gini soalnya buruk-guruk sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan banyak waktu sehingga menghabiskan banyak waktu sehingga banyak sorry ini ada dua sorry saya yang teknis siapa yang teknis maki berarti selama maki gitu ya Oke ulang-ulang soalnya nih guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa lebih dipokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri nah curhat kayaknya nih gitu ya atas pertanyaan sebut RPP diperkenalkan dengan prinsip blablabla a berotasi pada besedik B singkat padat dan jelas C hemat di fleksibel hei keterkaitan Oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa tahun 2019 yang lalu nih berarti kurang lebih ya berapa tahun yang lalu lah satu tahun ya kurang gitu ya telah diterbitkan surat edaran nah jadi ini sudah dimuat di surat edaran mendekbud kawan-kawan surat edaran mendekbud iya nomor 14 tahun eh sorry nomornya disini lah nomor 14 tahun 2019 nah ini cara mudah mengingatnya kawan-kawan ingat undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 ya kalau ini nomor 14 tahun 2019 itu surat edaran mendekbud ya ingat surat edaran bukan permendekbud ya se tapi ini permendekbud eh sorry bukan permendekbud tetapi disini SM mendekbud terkait apa terkait dengan penyederhanaan penyusunan RPP gitu kawan-kawan dimana sebagai di dalam surat ini sudah ditentukan bahwa dalam penyusupan prinsip pembuatan RPP terbaru itu prinsip pembuatan RPP terbaru berdasarkan permendekbud ini satu nah dia harus efektif efektif artinya apa dia mencapai mencapai tujuan pembelajaran gitu ya ini mencapai tujuan pembelajaran nah jadi susun RPP disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu kemudian efisien nah kalau efisien itu efisien dia RPP disusun dengan singkat padat dan jelas gitu maksudnya ini tidak menghabiskan banyak waktu gitu lah ya ini tidak menghabiskan banyak waktu ah tidak menghabiskan banyak waktu menghabiskan banyak waktu banyak waktu kayak gini nih eh dan yang terakhir ini adalah saat prinsipnya adalah berorientasi berorientasi pada peserta didik peserta didik nah ini dia kawan-kawan jadi prinsip penyusuanan RPP terbaru itu berdasarkan surat terdara menikbud nomor 14 tahun 2019 itu ada tiga efektif dia itu harus mencapai tujuan pembelajaran efisien tidak menghabiskan banyak waktu artinya tidak membuat guru itu kecapaian kelelahan gitu ya karena jangan sampai waktu yang tersisa dihabis waktu yang ada dihabis dibuat RPP gitu maksudnya jadi biar bisa waktunya itu luasa dan lebih dipokuskan pada mempersiapkan dan mengaperasi di proses pembelajarannya karena yang namanya pembelajaran itu harus ada peluasi kita jangan sampai waktu itu dihobis digunakan untuk buat RPP yang begitu kerinci gitu kan walaupun sebetulnya bagus ya jadi untuk kawan-kawan yang sekarang berpada si guru dan sudah membuat RPP dengan di situ juga bagus Tidak tidak masalah asa tidak membebani diri sendiri aja kita gunung ya Nah berarti kalau begitu yang mana jawabannya iya betul yang ayah ini sangat pada jelas bukan hemat bukan hemat hemat emangnya apa itu ya bukan hemat fleksibel keterai dan dia berarti kalau begitu jawabannya berikutnya yang begitu kawan-kawan senjidih jadi jadi mantap gitu ya kawan-kawan sekali lagi maka dikatakan bahwa dalam penyusunan RPP berdasarkan surat edaran medikbud nomor belas tahun 2019 itu harus mengenal tiga prinsip prinsip efektif efesien dan berorientasi pada pesedidik ada pun untuk kawan-kawan yang berposisi guru sekarang ini sudah membuat RPP dengan cara rinci apakah itu salah itu tidak salah gitu kan ya yang salah itu udah tidak yang tidak membuat kita punya kalau kita tidak membuat RPP itu yang salah kalau sudah membuat dengan rinci asa tidak mencetak banyak waktunya tidak merasa terbebani lagi tuh kawan-kawan yang berposisi guru itu tidak ada masalahnya gitu kawan-kawan ya Oke itu nomor satu next number cu disini sudah sedihkan sebuah masalah namun apa masalahnya minumnya teh botol sosros selalu selalu selain semuanya semuanya plus so lu sini apa Iya betul biar inspirasi gitu kan ya sana soal nomor dua kayak gini soalnya nih penulisan RPP yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan kemudian ketertarikan dan kebutuhan belajar peserta dik di kelas merupakan pencana Rp dengan prinsip bla 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 efektif bcnc beratasi pada peserta didik emat ctk ketergian dan keterpaduan habisannya sudah dikatakan ya bahwa di dalam per se 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 surat udara mendikbud mendikbud nomor sekalian mengingat kembali ya 14 tahun 2019 as bahwa prinsip penyusuran RP itu dari 31 efektif dia harus mencapai tujuan pembelajaran mencapai kemudian efisien efisien itu tidak beros waktu ya tidak menghabiskan banyak atau tidak menghabiskan banyak waktu dan berotasi berpisah didik berorientasi pada peserta didik gitu kawan-kawan nah Hai kalau penyusun RPP dengan mempertimbangkan kesiapan ketertarikan dan kebutuhan belajar penyusunan RPP berarti ini penyusunan RPP dengan prinsip apa berotasi pada peserta didik kawan-kawan ya bukan efektif wrong ini efisien wrong ini betul ini wrong ini wrong berarti jawab nomor itu yang cek begitu kawan-kawan adesan hidup-hidup jadi seri mantap kalau matap next soal nomor 3 ini soal nomor C berikut adalah komponen inti dan penyusunan RPP sesuai surat udara mendikut nomor ah lagi-lagi ya berikut adalah komponen inti dalam penyusunan RPP sesuai udara mendikut nomor plus 11 yaitu A penilaian B kompetensi isi B kompetensi asar C mode-d mode pembelajaran E metode pembelajaran Oke kawan-kawan pertama ya kita hadapi dulu yang selanjutnya jadi semuai plus solution berapa iya betul berespirasi gitu kan ya jadi kawan-kawan di permen sorry bukan permenikbud ya DSE DSE Mendikbud ini DSE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini nih perlu kita ketahui bahwa komponen inti dari penyusunan RPP itu ada tiga asat apa saja satu dia harus ada tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran pembelajaran di komponennya pembelajaran yang semula itu ada tiga belas ya tiga belas karena dibut disebut penyedaranaan dengan RSI ini jadi tiga diantaranya ada satu tujuan pembelajaran dua harus ada kegiatan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran langkah-langkah pembelajaran nah disini termasuk kegiatan pembelajaran ke langkah-langkah pembelajaran dan ketiga itu adalah penilaian nah itu saking penilaian pentingnya penilaian jadi ada tiga badi kalau begitu yang mana nih komponen inti nggak ada harus sekarang ya gua berdasar nggak harus memodean juga ini sudah terkaper di malangkah pembelajaran metode juga sama berarti kalau begitu jawabannya yang begitu kan kawan-kawan ada sen tidak minap jadi seri mantap gitu kan ya jadi ya asalnya 13 komponen komponen disediakan jadi 23 komponen asalnya ini sekarang ini berdasarkan semeni pun nomor 14 kalau ini yang tiga beskomen itu berdasarkan baru di Permendikbud Permendikbud nomor berapa iya betul 22 tahun 2016 nih kawan-kawan silakan download nanti ya eh 2016 seri download baca aja gitu oke next number four nah disini ini sudah segan sebuah masalah nomor-nomor masanya nih nyati butuh susu gitu ya selalu ada masalah yang sebenarnya semuanya di semua ibu solution biar apa iya betul biar sudah sih gitu ya berikut merupakan komponen rwp sebelum adanya surat edaran medikbud nomor 14 tahun 25 loh sorry sorry bukan 25 kali ini undang-undang guru 200 sen ya sorry disari 2019 nih jadi sebelum adanya komponen rwp sebelum ada ya eh sorry maksudnya sebelum adanya surat edaran medikbud nomor 14 komponen itu udah 13 kawan-kawan ya dan itu ada di Permendikbud di Permendikbud nomor tadi bersenya Permendikbud nomor berapa iya betul ya Permendikbud nomor 22 tahun 2016 nanti kawan-kawan download aja ya silakan sejeng aja di Google dengan kata kunci Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa bahwa komponen rwp sebelumnya sebelumnya sebelum ini yang barusan itu ada ketujuan kemudian langkah-langkah sama penilaian itu sebelumnya ada harus ada identitas sekolah kawan-kawan kode ditutup pelajaran kelas ada semester ditulis materi pokok baru ke lokasi waktu kalau SD itu berapa menit kalau sampai berapa menit kalau sama itu kan 45 menit sampai 40 menit ya tujuan pembelajaran kemudian KD ada kompetensi setelah tujuan baru KD nih jadi kalau di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 adus ada KD dari KD diturunkan jadi PK indikator pencapaian kompetensi IPK itu ya indikator pencapaian kompetensi jadi KD diturunkan kemudian materi pelajarannya apa metodenya apa medianya apa sumber belajarnya apa langkah-langkahnya bagaimana dan penilaian itu dia berarti satu kan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas seri ulangi satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh delapan IPK ya sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas walaupun beberapa orang ada nyati tiga belas mungkin ini disatuin ya identitas ya itu sekolah sama identitas mata pelajaran itu sama hak itu kanan jadi ada ya jadi kalau disini yang mana nih identitas identitas ini yang salahnya dimana ini betul ini betul kelas juga betul materi juga betul setelah alokasi waktu betul tujuan ada KD IPK yang enggak ada di sini IPK nya kurang mati ya itu setelah pikal materi metode media jadi medianya apa metode dulu baru media itu gantinya sumber belajar langkah-langkah penilaian kalau ini apa nih enggak ada materi pokok kelas semesternya ada di sini ya Oke karena ini enggak ada nyawa identitas kelas semesternya materi pokok alokasi waktu tujuan KD IPK sama materi metode media pembelajaran enggak ada jadi sebelum sesudah metode harus ada media baru sumber belajar langkah-langkah baru penilaian kalau ini identitas-identitas kelas semesternya materi pokok ah oke alokasi waktu betul tujuan KD IPK materi pembelajaran metode media pembelajaran langkah-langkah penilaian ini apa yang salahnya nih identitas ada identitas mata pelajaran ada kelas semesternya ada materi pokok ada alokasi waktu itu ada ha tujuan pembelajaran ada KDPK ada materi ada metode ada media ada sumber belajar ada Oh super belajar yang ada di sini ya setelah media harusnya ada sumber belajar ini berarti langkah-langkah baru pilihannya ini wrong berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor tidak yang Pak begitu kan teman-teman asin ini lebih seri mantap kalau mantap nih soal nomor faibnya selalu harapin masalah yang semuanya disemua ingin bersolusi ngera bahwa iya betul biar inspirasi gede ganja berikut merupakan prinsip pembuatan EPP berdasarkan perbedakan nomor 22 tahun 2016 kecuali Oh ini dia jadi ternyata sebelum se-se-se mendikbud nomor 14 tahun 2019 prinsip pembuatan EPP itu kan ada tiga ya satu ulangi lagi tadi efektif dua efisien ketiga berhentasi pada siswa ternyata di permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga ada prinsip pembuatan EPP diantaranya apa aja yang ini yang ternyata kan kecuali berarti yang salah ya berarti kita sekarang mencari kesalahan ya boleh mencari kesalahan kan boleh saja jangan mencari kesalahan orang ya Apalagi salah maaf kisih Hai kesalahan harga boleh kawan-kawan ya untuk kita mencari kesalahan orang itu dosa itu ya lebih kita mau hasabah diri aja ya cebur mengakibar orang lain ya kita introveksi diri sendiri itu kan ya hahah hasilnya sedih M seri iklan dulu sebentar oke diantaranya angkak itu perbedaan individu bersedih Iya betul ini prinsipnya kita dalam membuat EPP harus memperhatikan perbedaan individual persatidik, jadi berbeda gitu, ada kan karakteristik persatidik, itulah sebabnya kita harus menguasai pedagogik, guru itu harus memiliki kemampuan pedagogikan, kompetensi pedagogik yaitu berarti menguasai atau ahli dalam menguasai karakteristik persatidik kemudian partisipasi aktif persatidik bagaimana nih, harus dilihat juga berpusat persatidik, apalagi yang tadi berpusat persatidik, pengemanan budaya dan membaca menulis, itu juga harus sama, ada teman-teman, makanya sekarang ada RPP 4C, gitu kan, nanti mungkin berikutnya akan dibuatkan ya, apa 21, ada 4C RPP berbasis 4C kolaboratif, kalau gak salah itu critical thinking, kemudian dan lain sebagainya, gitu kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi dan kalau gak salah itu communication, kalau gak salah itu apa ya, lupa lagi ya, efektif efisien dan bersih-bersih, kalau ini DSE ya, DSE ini, SE nomor SMND kud, kalau ini nomor 14 tahun 2019 14 tahun 2019 berarti, karena yang ternyakan yang kecuali yang salah, berarti itu adalah yang E kawan-kawan, yang lainnya benar nah, kalau kawan-kawan mau tahu boleh nih, nanti download aja dulu kawan-kawan ya ini ada di Permendikbud nih, Permendikbud Permendikbud di lampirannya ya, di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa penyusunan RPP nih, dalam penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai prinsip pembuatan RPP 1 memperhatikan perbedaan individua atau strategik antara lain kemampuan awal tingkat dan intelektual bakat potensi minat motivasi belajar kemampuan sosial emosi gaya belajar kebutuhan khusus kecepatan sis belajar latar belakang budaya norma nilai atau lingkungan pesadidik nah, itu dia jadi sebelum kita membuat RPP harus memperhatikan ini nah, yang sekarang sederhanakan jadi 3 kan, nah, gitu kemudian persis-persipasi aktif pesadidik jadi, kita juga harus sebelum membuat RPP harus memperhatikan persis-persipasi aktif pesadidik ini aktif tidak kalau yang diaktif harus bagaimana kedua, berpusat pada pesadidik untuk mendorong semangat belajar tentunya RPP itu harus mendorong semangat belajar memotivasi mereka memotivasi minat kreatifitas inisiatif inspirasi inovasi dan kemendirian yang terpenting itu adalah inspirasi itu, kawan-kawan bagaimana suatu si seorang guru bisa menginspirasi pesadidiknya di dalam kelas maupun di luar kelas terutama kalau dalam pesat pembelajaran bisa menginspirasi pesadidik di dalam kelas gitu kemudian pengembangan pengembangan budaya membaca dan menelis makanya ada gerakan literasi ikan GLS gerakan literasi sekolah gitu ya nanti mungkin di dalam berikutnya akan dibahas ya itu karena atas dasar ini pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca jadi kenapa karena membaca itu dari jendela dunia kan biasanya kita membaca itu malas gitu ya padahal perintahnya kan di dalam Al-Quran ikro baca kita harus membaca ya perintah pertama yang atau di ayat pertama yang turun gitu ke dalam Al-Quran itu kan surat Al-Iqro artinya aswat Al-Aq sorry artinya hebat dengan bunyi Al-Iqro ikro ya artinya baca gitu dia menjelukit untuk membaca kenapa karena kita menjadi tahu engkau sudah tahu berarti kita akan menjadi tahu gitu ya kita akan jadi ahli gitu Insya Allah pemahan beragam bacaan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan gitu kemudian harus ada pemberian pembalik dan tindakan juga RPP menguat rancangan program pembelian pembalik positif penguatan pengayaan dan remedia jadi harus ada pembalik media nanti perlunya umpan balik untuk rencana tindak lanjut RTL RPP RTL RPP gimana berarti kalau siswa mis atau pesat didiknya kurang memahanya berarti ada program media gitu penekanan pada keretaikan kebenaran KD materi oke ini ada keretaikan dan keperluan mengakamunasi pembelajaran teknik otomatik terpadu keterpaduan lintas mata pelajaran lintas aspek belajar dan keberaguan budaya oke penerapan teknologi informasi dan komunikasi nah ini harus mengintegrasikan nilai TIK secara terintegrasi sistematis efektif sesuai dengan situasi kondisi gitu jadi harus memanfaatkan teknologi gitu kondisi